Ada seseorang yang bernama Nasruddin, beliau biasa menyimak penyampaian saya karena beliau gemar dengan keilmuan, padahal beliau tidak bisa membaca dan menulis. Suatu hari, beliau datang kepada saya, lalu berkata, mohon tandai ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa telah wafat. Ayat yang dimaksud beliau adalah, Ya Isa, ini mutawafika. Dan juga hadith Bukhari yang bersesuaian dengan ayat tersebut. Lalu saya tandai dalil-dalil yang diminta oleh beliau. Setelah ditandai, beliau menutup kitab, lalu menyelipkannya di balik ketiak. Kemudian berangkat menemui seorang ulama. Nasruddin menanyakan makna dari kedua dalil tersebut kepada sang ulama. Alih-alih memberitahukan maknanya, sang ulama malah mulai berceramah menasihati Nasruddin dengan mengatakan, Kamu jangan pergi kepada ulama Ahmadiyah. Tidak baik untukmu. Mendengar itu, Nasruddin malah menampar wajah sang ulama dan berkata, Kalau begitu, ayo ikut saya. Silahkan berdialog dengan ulama Ahmadiyah di hadapan saya. Saya mengetahui bahwa sang ulama dikenal dengan keberaniannya. Tidak ada orang yang berani berhadapan dengannya. Lalu dibawalah sang ulama untuk menemui saya. Nasruddin memintanya untuk berdialog dengan saya di hadapannya dan orang lain. Ulama tadi mengumpulkan batu, lalu meletakkannya di tanah dengan komposisi sebagai berikut. Empat batu diletakkan di satu tempat, tiga batu di tempat lainnya lagi, lalu dua batu di tempat lain, dan satu batu terakhir pada tempat yang berbeda. Setelah itu, sang ulama bertanya kepada saya, Coba Anda jawab, apakah posisi batu-batu ini sudah benar? Hal tersebut belum dapat dicerna oleh benak saya, sehingga membuat saya memeras otak. Sampai saat itu, saya masih belum tahu bahwa Nasruddin sebelumnya telah menampar sang ulama. Namun saya pasti akan merasa malu jika tidak dapat menjawab teka-teki ini di hadapan Nasruddin. Dalam sekejap, benak saya membimbing saya. Saya ambil sebuah batu, lalu menempatkannya dengan batu yang berjumlah empat. Lalu meletakkan sebuah batu besar dengan batu yang berjumlah dua. Sebuah batu kecil di sana diletakkan di tempat lain. Saya tempatkan sebuah batu besar dengan batu yang berjumlah tiga. Saya ambil batu kecil dari antara tiga batu Lalu menempatkannya dengan batu yang berjumlah empat Saya katakan Sekarang posisi batu sudah benar Mendengar itu sang ulama bungkam Namun saya meminta sang ulama untuk menjelaskan kepada hadirin Makna dibalik teka-teki ini Saat itu ia masih diam Ada seorang ahmadi bernama Syamsuddin Yang saat itu berada di sana Meminta saya untuk menjelaskan maknanya Saya sampaikan kepada semuanya Bahwa maksud dari dua batu ini adalah Allah Ta'ala dan junjunan kita tercinta Hadrat Rasulullah SAW Sementara tiga batu ini maksudnya adalah Hadrat Masih Maudalaih Salam Hadrat Khalifatul Masih yang pertama Dan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua Sedangkan kelima batu itu maksudnya adalah Lima rukun Islam Jika anda memegang kelimanya dengan kokoh Maka anda akan terbukti sebagai Muslim yang sejati Batu yang paling besar maksudnya adalah Allah Ta'ala Yang lebih kecil dari itu adalah Hadrat Rasulullah SAW Yang lebih kecil lagi adalah Hadrat Masih Maudalaih Salam Sedangkan dua batu selebihnya adalah dua Khalifat Hadrat Masih Maudalaih Salam Sampai pada saat itu jumlah orang yang hadir semakin bertambah Dan banyak juga di antaranya yang baikat Di antaranya adalah Lima atau enam pemuda terbukti sebagai ahmadi pemberani Dan mukhlis sehingga akhlak baiknya dengan sendirinya menjadi sarana tablik bagi orang lain Menjelaskan kisah pribadi yang menarik Semata-mata maksud saya adalah Supaya dalam kondisi bagaimanapun Seorang Mubalig jangan pernah gentar Pertanyaan apapun yang dilontarkan padanya Jawablah setelah difikirkan dengan matang Daerah yang saya jelaskan barusan Penduduknya sangat berpegang pada tradisi lama Mereka rajin sholat Pemberani Dan memiliki gairat kecintaan yang tinggi Ketika mereka sudah memasuki usia tua Memberikan nasihat kepada keturunannya Dengan mengatakan Orang Belanda telah membunuh leluhur kita Untuk membalaskan rasa dendam Kami melakukan berbagai cara Sekarang hidup kami tidak lama lagi Kami serahkan selanjutnya kepada kalian Kalian harus membalaskan dendam kami pada mereka Mereka, yakni penduduk Tidak dapat ditaklukan dengan berdebat Beradu Atau dengan paksaan Begitu pula seorang membalik Hendaknya memperlakukan orang lain Dengan penuh kasih sayang Mereka hanya dapat ditaklukan Dengan kelembutan dan kasih sayang Tidak ada cara lain Yang dapat meluluhkan hati mereka Saya jelaskan kepada mereka Dengan penuh kasih sayang dan kelembutan Sebagai hasilnya Mereka sangat mencintai saya Jikapun saya katakan bahwa Sebagian penentang memperlakukan saya Dengan penuh kecintaan Itu pun bukanlah fakta yang dilebih-lebihkan Karena ketika saya akan meninggalkan tempat itu Untuk berangkat ke Padang Mereka menzahirkan rasa cintanya Yang dalam kepada saya Banyak diantaranya Yang mengambil foto saya Sebagian dari mereka Ada yang meminta Untuk meletakkan sorban saya Di atas kepala mereka Sebagai tabaruk Dalam kondisi demikian Mereka mengambil foto Sehingga banyak orang yang terus mengikuti saya Sampai jauh Ada juga seorang pemuda Yang bernama Muhammad Syam Ia mengikuti saya Sampai ke Padang Sebagaimana para ulama mereka Berasal dari antara orang-orang ini juga Untuk itu Kekakuan yang dijumpai Dalam diri para ulama Lebih banyak dari mereka Inilah sebabnya Kenapa para ulama Sangat takabur Dan berbangga diri Mereka menganggap dirinya Lebih hebat dari orang awam Begitupun masyarakat umum Tidak terlalu memperdulikannya Saya berprinsip Untuk bersikap luas Dalam bergaul Dengan setiap orang Sehingga tidak jarang Saya duduk-duduk Di warungnya Abdul Munir Sahib Orang-orang pun Biasa datang ke warung tersebut Dan mengobrol di sana Mereka berbaur dengan saya Saya pun bersikap sama Terhadap buruh kuli sekalipun Saya menanyakan kabar mereka Menjelaskan hal-hal keagamaan Kepada mereka Dengan begitu Mereka mendapati Kepribadian yang aneh Dalam diri saya Sehingga dengan sendirinya Mereka terus tertarik Kepada saya